Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama saya lagi Samuddin Dan kita akan nasi review sebuah laptop Yang dibantul di harga cukup terjangkau 6 jutaan Tapi laptop ini memiliki mohel yang cukup mewah Jadi buat temen-temen yang lagi kuliah, sekolah, ataupun kantoran Yang membutuhkan laptop basic buat ngerjain tugas Tapi pengennya tampilannya gak mainstream alias gak umum Kayaknya laptop ini akan cocok deh Untuk bisa menemani hari-hari kalian Karena laptop ini memiliki fitur unggulan Yaitu layarnya touchscreen Dan bisa dilipat hingga 360 derajat Dan inilah si Asus Fubo Go 14 VIP TP 1400KA Yang dibantul di harga 6 juta 699.000 rupiah saja Meskipun harganya terjangkau Tapi Asus bikin model gak asal-asal loh ya Untuk varian seri touchscreennya yang memang dibantul hanya di angka 6 jutaan Coba kita breakdown satu persatu biar paham Yang pertama kita akan ngebahas cover bagian depan dan di bagian atas keyboard Karena dari bagian ini kita bisa melihat bahwa laptop ini berbahan material dari aluminium Yang artinya laptop ini miskin 6 juta termasuk mewah loh ya Kalau kita lihat dari materialnya Terus kalau kalian melihat di bagian cover depan Dia juga ada aksen logo VivoBook yang timbul dengan model baru Yang bikin kesannya itu gak murahan Jadi ini laptop kayaknya gak kelihatan kalau harganya itu under 10 juta Dan pas kita tekan-tekan untuk build quality-nya Mau di atas keyboard ataupun di atas cover Laptop ini terasa solid dan tidak kopong Cuman di bagian bawahnya laptop ini tetap Dia itu berbahan pasir APS polikarbonat Yang jadinya akan membuat laptop ini Bobotnya cukup enteng di angka 1,5 kg saja Dan perlu kan cat itu juga loh bro Kalau laptop ini memiliki ketebalan hanya di angka 16,9 mm Tapi yang namanya harga terjangkau Itu juga pasti ada yang dikorbankan Contohnya laptop ini memiliki resolusi layar yang masih pake HD Di angka 1366 x 768 Dengan detail hardware dia itu displaynya 14 inch Panelnya masih pake LCD Aspek rasionya sih standar di angka 16,9 Dengan kecerahan brightness di angka 220 nits Dan untuk keluarga punya di angka 45% Serta untuk layarnya dia itu glossy dan juga touchscreen Perlu dicatat buat teman-teman yang beli varian ini Karena harganya itu masih under 10 juta Jadi kalian tidak akan mendapatkan paket setilus bawaan Jadi kalau beli cuma mendapatkan laptop, buku manual dan juga charger serta tasnya Selanjutnya ini adalah hasil perekaman kamera dari Asus VivoBook Flip Go 14 Yang menggunakan resolusi di angka 720p Kalau gambarnya sih menurut saya cukup biasa Tapi lumayan bening dan yang lebih better daripada gambarnya adalah kualitas audionya Nah kalau kita lihat hasil ini seperti laptop VivoBook yang harganya dibalur di angka 10 jutaan Sedangkan untuk kelengkap AIO portnya Laptop ini juga termasuk lengkap banget Meskipun bodinya tipis loh bro Karena kalau kita lihat dari sisi kiri dan kanan Dia juga udah dilengkapi dengan port HDMI Tipe C, tipe A, jack 3.5, micro catheter Semua ada di laptop setipis ini Jadi tinggal colok kiri kanan Semuanya saya rasa akan beres untuk bisa menemani hari-hari kalian Di dalam bilangan toran ataupun di dalam kampus sekalipun Sedangkan kalau kita ngomongin soal kualitas engsel Wah ini keren bro Karena laptop ini menggunakan engsel air cool lift Dan kalian gak usah hatir Kalau kalian ngomong soal bit qualitynya Karena laptop ini sudah melakukan uji tes Untuk buka tutup engsel hingga 2000 kali Jadi akan sangat tahan sekali sampai beberapa tahun ke depan Yang gak tahan itu Kalau laptop ini tiba-tiba kalian gadein Dan uangnya kalian buat seneng-seneng Ya itu sekedar intermezzo aja Tapi kalau ngomongin soal pengalaman pengetikan Kita cukup enak pas nyobain di laptop ini Karena di laptop ini sudah memiliki semua fitur premium Yang ada di varian Zenbook ataupun VivoBook series Kita bisa melihat untuk e-booknya Memiliki backlight warna putih Terus dia juga dilengkapi sama Asus Anti-Bacterial Guard Dan untuk Sensority Produk ini juga sudah dilengkapi sama Sensor Fingerprint Yang ciri khas Asus banget Karena posisinya terletak di bagian dalam touchpad Dan anyway Kalau kita ngomong soal penggunaan yang lain Produk ini untuk tombol powernya itu enaknya terpisah Untuk dia itu posisinya terletak di bagian kiri Sehingga kalau kita gunakan buat ngetik Kita gak usah hatir akan typo-tipo Pas lagi ngetik banyak tugas ataupun kerjaan kantoran Kemudian untuk speknya Laptop ini pake profesor Celeron Tapi bukannya yang paling bawah bro Dia itu menggunakan profesor Intel Celeron N4500U Dengan kecepatan maksimal di angka 2,8GB Terus konsumsi dayanya dia rendah banget Karena hanya menggunakan TDP 6W saja RAM nya 4GB tersolder Dan pastinya gak bisa elaborate Kemudian untuk penyimpanannya Produk ini menggunakan M2 NVMe Dengan kapasitas 256GB Dan speednya kenceng bro Pas kita tes speed SSD ini bisa mencapai Di angka 2300MB per second Plus dilengkapi dengan 2.11 sama office 2021 Jadi dari spek yang udah kita kasih informasi Ini laptop keliatan banget bro Bahwa dia itu hanya bisa melakukan Kegiatan atau software yang basic-basic Dan umumnya akan sering kita jumpai Dalam bidang-bidang tertentu Misalkan dalam bidang pekerjaan Laptop ini akan cocok buat temen-temen yang kerjanya Suka nyatet Terus kalian suka mengumurkan data Ngolah data Buat komunikasi Ini cocok banget bro Terus misalkan buat temen-temen yang lagi kuliah Dan ini laptop akan cocok digunakan Untuk jurusan apa Ini akan cocok digunakan Untuk berbagai jurusan yang Menurut saya cukup luas sekali Ada MIPA Ada bahasa Ada sosial Dan juga untuk kecantikan Laptop ini Udah akan bisa bermanfaat Untuk menemani Usaha-usaha kalian Dalam mengerjakan tugas Pada waktu kalian kuliah Tapi kalau kalian itu kuliahnya jurusnya teknik Terutama sipil Wah ya salah sasaran bro Mendingan kalian ngumpulkan budget lagi Untuk bisa membeli perangkat Yang dalamannya lebih worth it Untuk bisa mengerjakan semua software kalian Nah dari sini Kesimpulannya Laptop ini minusnya Kelihatan cuma dari layarnya Yang masih belum full HD Dan panelnya dia masih LCD Tapi kalau kita lihat secara tampilan Dan juga harga yang ditawarkan Nah itu benar cerita bro Ini tampilannya kelihatan mewah Gak seperti laptop 6 jutaan Percaya deh Tampilannya looksnya mewah Plus ada banyak fitur premium Yang disematkan di varian Vivo Book Flip Go 14 ini Yaudah mungkin cukup sekian Terima kasih Semoga bermanfaat Ulasan sikat ini Dan see you next time On the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam cosh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya